Polrestabes Surabaya mulai mengeluarkan kebijakan baru untuk mempercepat proses vaksinasi. Mulai besok, pembuatan atau perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM di Polrestabes Surabaya harus menyertakan surat keterangan sudah melakukan vaksinasi COVID-19. Langkah ini diambil agar warga termotivasi untuk melakukan vaksinasi sekaligus untuk melindungi masyarakat dan anggota kepolisian. Sebab jika pemohon SIM dan anggota sudah tervaksinasi, kemungkinan masyarakat terlindung dari COVID-19 semakin besar. Wakil Polrestabes Surabaya AKBP Hartoyo mengatakan, tak ada lagi alasan bagi warga kota Surabaya tidak melakukan vaksinasi. Sebab di Surabaya kini sedang kencar dilakukan vaksinasi masal, baik yang dikelar pembuatan Surabaya, kepolisian, dan instansi lain. Pelayanan SIM tetap dibuka, melayani seperti biasa, baik secara online maupun secara offline. Itu yang kita lakukan tiap hari, karena prinsipnya seluruh pelayanan kepolisian tidak ada yang tutup selama BKM darurat. Pelayanan ini seperti biasa. Untuk saran-saranya tetap, cuma kemarin kita dalam rangka memotivasi warga, yang pertama supaya mau cepat divaksin, kemudian yang kedua adalah untuk akselerasi atau percepatan vaksinasi di kota Surabaya. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk melindungi warga kita dan termasuk anggota kita juga. Kalau sudah, yang datang itu semuanya sudah tervaksin, maka kemungkinan terlalu tinggi akan semakin besar. Meski di masa BKM darurat, pemohon SIM baik membuat baru maupun perpanjangan terhitung masih tinggi, sekitar 700 hingga seribuan pemohon perharinya. Hanya saja dikirai SIM Corner, sedikit sepi lantaran perpanjangan SIM saat ini sudah bisa dilakukan secara online. Nanda Andrianta, CTV